Gak apa-apa, Anda kafir kalau saya. Sudah kafir, c***** lagi. Ya kan? Gimana apakah? Kayaknya udah gak tertolong. Aduh! Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapet notifikasi. Cuuu! Acasius! Pertama, kenapa sedikit, yang gue tau ya, kenapa sedikit orang-orang yang punya pemikiran kayak Habib. Dan banyak sekali orang-orang yang punya pemikiran berseberangan dengan Habib gitu. Enggak. Ini yang gue liat. Iya, itu yang lo liat aja sih. Kalau ngeliat gini, pertama bahwa sebenarnya mayoritas umat Islam di Indonesia, Indonesia, itu moderat. Tapi yang kemudian diisitakan sebagai salam majority. Jadi mereka moderat. Tapi kan orang kalau rendah hati, kalau moderat, itu rata-rata kemudian karena gak jumawa ya. Jadi ya gak mudah gitu suaranya keluar, gak berisik gitu. Mungkin juga mereka juga tidak punya tim ataupun juga gak semuanya yang bisa kayak Habib gitu. Bangun Youtube sendiri, terus abis itu bangun dialog ke kanan, ke kiri gitu. Iya, kadang yang mau itu tidak mampu. Artinya mau itu dia santri, dia Kiai, dia Gus, dia Habib. Artinya dia punya ilmu agama yang cukup, tapi tidak mampu dalam hal kreativitas gitu. Gini aja, gue aja sebenarnya kalau gak dibantu oleh teman-teman, karena project, MLI, gak dibantu oleh teman-teman yang punya platform, ya tetap aja mungkin subscriber gue 2 ribu, 3 ribu gitu. Nah, bantuan itu kan yang menyebabkan gue kemudian didengar lebih banyak orang. Makanya gue sering bilang, udahlah urusan kebenaran itu masing-masing. Tapi urusan kita, yang ada di kepala kita adalah kebaikan di Indonesia. Kalau dalam Qurannya disebutnya fasta wikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Khairat itu artinya kebaikan, bukan kebenaran. Gak usah lo berlomba-lomba dalam kebenaran. Yang besar ini nih. Gak usah, karena pada dasarnya, kebenaran itu ada di hati. Dan gak bisa dipaksain. Lo mau memasukkan sesuatu ke hatinya orang, tapi lo mencoba memaksakannya. Kalau dalam Al-Quran itu, ayatnya, وَمَقَرُوا وَمَقَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَهَيْرُوا الْمَقْرِبِ Lo bisa aja, orang-orang radikal itu, lo membuat konsep agar kemudian orang tertipu pada kalian. Bikin YouTube, bikin ini, bikin itu. Tapi tetap, pasti Allah akan berpihak kepada orang-orang yang moderat. Allah akan berpihak kepada nilai-nilai kebaikan, kedamaian, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Makanya gue pengen orang-orang yang moderat itu bicara. Nah, setuju gue, setuju. Karena gue butuh melihat orang-orang ini ada di permukaan. Maksudnya, terlihat di YouTube, di sosial media-sosial media. Karena yang garis yang radikal ini kan udah cukup banyak, dan cukup kenceng. Gue di sisi yang, gue di luar nih, gue kafir nih. Yang bisa kita lakukan adalah, gue menghimbau orang-orang Kristen, yang untuk supaya ya tidak menghubungi itu. Tapi kita merespon dengan cara yang positif. Ya, kalau misalkan kita dari Kristen, kita bisa bilang, eh, gak usah sama sekali Islamofobia. Gak usah takut sama orang Islam. Kalau, ya gue, walaupun gue Kristen, bokap gue almar aku itu pendeta, tapi gue banyak bergaul sama banyak orang Muslim. Jadi buat gue tuh, kayak aneh aja kalau sekarang banyak orang takut sama orang Islam, kenapa gitu? Gue santai aja kayaknya. Karena betapapun platform setiap agama itu berbeda, tapi kan pada dasarnya, agama itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang baik. Ini maaf kalau gue salah ya, cuman tadi Habib bilang kan, ini adalah sesuatu yang benar. Yang memang ada di Al-Quran. Berarti kan, ini salah satunya untuk mengedukasi apa yang benar kan, sebetulnya. Kayak misalkan, sebenarnya pengen tahu sih, ini kan isunya kan salah satunya, ada orang-orang yang mengkafir-kafirkan orang. Atau, kenapa orang tendensinya lebih gampang untuk ngomong, eh, kafir lu, tahu gak tahu, tapi kan hukumnya tertulis. Ah, gue gak tahu kalau gue salah. Nah, itu ada. Hukumnya gak sih untuk orang-orang yang seperti itu? Kalau mereka itu kemudian mengkafir-kafirkan orang lain, sesama muslim, saudaranya, maka satu-satunya, di antara internal umat Islam, yang bisa disebut kafir, itu sebagaimana diajarkan Nabi dalam hadisnya, adalah siapa yang menuduh orang lain, saudaranya, sesama muslim, sebagai kafir. jadi justru, yang pasti kafirnya adalah orang yang menuduh orang lain kafir. Itu menurut Nabi. Jadi begitu lo nuduh, maka pasti kekafiran itu balik kepada lo, dan yang dituduh belum tentu kafir. Tapi, yang nuduh, pasti kafir, karena yang menyebut itu adalah Nabi yang sudah pasti, kekomongannya adalah benar, punya akses terhadap Pak Ayu. Termasuk akhirnya, misalkan gue nuduh nih, misalkan, misalkan lo nuduh, Cak, lo kafir lo. Lo nuduh gue kafir. Kalau misalnya menurut pandangannya Habib, yang nuduh orang kafir, ya kafir. Ya benar sih. Ya benar. Jadi lo gak kafir. Gini, tapi soal ini, gue juga pengen ngasih one of you. Gini, kalian secara akhidah, bagi umat Islam adalah orang-orang kafir, non muslim. Sebagaimana dalam Kristen mungkin, orang-orang muslim juga adalah orang-orang yang tersesat. Itu biasa poin dalam setiap agama. Tapi itu di wilayah akhidah. Tapi, dalam kaitannya dengan hubungan dengan orang lain, maka misalnya NU baru-baru ini mendorong masyarakat muslim agar hidup secara bersaudara dengan non muslim, maka dianjurkan untuk menyebut non muslim itu sebagai non muslim atau warga negara. Itu lebih kepada adab saja, agar kemudian kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, kita menjadi baik. Karena ada satu sahabat Nabi, ngejar musuh yang lari dari peperangan. Kemudian ketika ke pojok, musuh itu mau dilibas pakai pedang, kemudian dia syahadat. Artinya dia masuk Islam. Kemudian sama sahabat Nabi ini tetap dilibas. Oh, begitu. Kemudian dilaporkan ke Nabi. Dia ini melibas orang yang sudah syahadat. Kata dia, Sudah syahadat, lu libas? Iya Nabi. Sudah syahadat? Kedua kalinya Nabi nanya. Lu libas? Iya Nabi, soalnya gue tahu dia pasti syahadatnya bohong di mulut doang. Terus yang ketiga kali Nabi nanya, Sudah syahadat, lu masih libas? Terus dia udah mulai mikir. Iya Nabi. Lu kata dia, Emang lu tahu hatinya orang? Lu tahu isi hatinya? Lu tahu. Kita hanya menghukum dari luarnya saja. Gue mau nekankan gini, lu bilang bahwa gue dapetnya informasi tentang Islam yang mendapati yang serem-serem, yang radikal-radikal. Ya karena yang ada. Yang ada. Iya karena memang itu bukan cuma curhatan lu gitu. Gue pertama kali dulu collab sama Coki. Coki ya taunya bahwa Islam ya sebagaimana dia lihat di media. Dimana ya memang yang menguasai algoritma media-media Islam adalah yang memberikan informasi minimal. Kalaupun nggak radikal, coraknya hanya hukum aja. Nggak ada tentang nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai kemanusiaan, atau perspektif yang lebih humanis tentang Islam gitu. Nah makanya gue bilang kalau ini tidak segera kita lawan dengan mengedukasi melalui media sosial, melalui platform-platform online, dengan suara-suara Islam yang moderat, maka bisa jadi generasi selanjutnya akan menganggap bahwa Islam itu ya itu, ya yang radikal itu. baik yang Muslim menganggap kalau ber-Islam itu harus radikal, yang non-Muslim makin alergi, yang mau bersatu, bersaudara dengan sayang banget, karena yang gue tahu itu ya selama ini gue kenal sama orang Muslim, kayak contohnya disini semua, semua asik-asik. Kalau itu dibiarkan, berapa lama waktu yang kita punya? Kalau kita nggak bergerak, ya nggak bisa jamin lah. Menginsok al-hati gitu. Orang bisa sekejap berubah hatinya, maksudnya tentu bukan hati yang tulus gitu. Bisa aja kemudian berubah menjadi radikal, kalau memang platform-nya dikuasai oleh mereka. Mungkin ya ini kan dari point of view-nya Habib ya, kalau misalkan dari gue tuh, mungkin karena gue non-Muslim, jadi yang gue tahu adalah bagaimana supaya mengedukasi yang non-Muslim juga. Itu yang gue punya akses untuk ngomong-ngomong. Pertama, gue nggak perlu takut sama yang namanya Islam, Muslim, ataupun, ya kalau gue jujur, gue ngobrol lama gini, gue ngefans banget sama Nabi Muhammad gitu. Image yang memang seharusnya disampaikan itu ya seperti itu. Cinta damai yang benar-benar logis banget gitu. Dan itu, itu jadinya. Tapi lebih kerennya, Sus? Hah? Harus dong. Karena gue nggak tahu. Gue nggak tahu lebih keren mana ya. Ini dari Tafilan nih, karena mana-mana gue nggak tahu. Itu yang subjektif. Nah, terus, image itu yang ditakuti oleh non-Muslim, khususnya misalnya umat Kristen gitu loh. Dan akhirnya, itu punya dampak yang menggulung gitu loh. Jadi, karena kita takut, kita harus defensif. Oh, kita harus, untuk kita bisa defense, kita harus menyerang juga. Itu membuat keadaan jadi lebih parah. Betul. Iya. Apa yang bisa gue lakukan dan gue katakan adalah, lu tenang aja, santai aja, tapi, lu juga harus berusaha menahan diri lu, biar nggak membuat keadaan jadi lebih buruk. Dan, yang bisa gue bilang adalah, berteman dengan orang Islam. Oke. Bukan untuk mengkristianisasi, tapi berteman aja, supaya lu bisa dapat pandangannya juga. Dan juga, at least, lu bisa kasih tahu, secara jedak langsung, eh, kita nggak yang mau bikin lu jadi Kristen juga kok. Karena itu yang ditakutkan. Mungkin ya. Betul. Benar. Itu penting banget, bahwa kita selama ini hidup dalam image tentang agama lain. Karena memang, nggak saling ketemu. Lihat aja, kalau orang udah saling ketemu, maka tanya, nggak sih, nggak ada apa-apa ya ternyata. Itulah pentingnya, pentingnya silaturrahmi antar agama. Maksud Islamnya sekarang, seringnya cuma, silaturrahmi sesama muslim aja terus. Maka perlu silaturrahmi antar agama. Sehingga tahu bahwa, oh nggak, ternyata agama lain juga mengajarkan kebaikan. Sehingga nggak ada kecerigaan, nggak ada ketakutan, apalagi kebenjian. Terus yang kedua juga, kalau takut pada Kristenisasi, maka yang harus dilakukan adalah, kemudian, membangun umat Islam yang betul-betul tercerahkan. Sehingga nggak bisa di Kristenisasi oleh orang Kristen. Bukan malah membangun image yang negatif tentang agama lain. Justru memperkuat keberagamaan, yang menyerahkan, yang open mandate. Sehingga ketika ketemu sama orang yang berbeda, dia bisa bukan hanya mempertahankan agamanya. Bahkan seperti saya sekarang. Mungkin bisa mengislamisasi Anda berdua. Bahkan, wah dibangunlah seolah-olah, tidak boleh mengunjungi non-muslim, atau tidak boleh menerima kunjungan non-muslim. padahal Nabi, gue pernah cerita, pernah menerima orang-orang Kristen Najiran di dalam masjidnya, dan mempersilahkan orang-orang Kristen Najiran itu untuk beribadah di dalam masjid. Gokil kan? Gue selalu waktu dia bilang, Nabi, waktu itu, wah langsung gue pengen denger nih gue nih, gokil. Akhirnya santai aja, karena sejak awal Nabi Ibrahim kan sudah membuka ruang pada diskusi. Jadi, sejak awal Abraham Mikvid itu, bahkan menurut gue semua agama, mengajakkan untuk terbuka pada ruang diskusi. Karena kalau lo memeluk agama dengan kejumutan gitu, dengan ketertutupan, apalagi sekedar cuma warisan, tidak diimani secara bergaulat oleh lo, maka bukan nih itu agama yang diinginkan oleh Tuhan sebenarnya. Kalau lo menjadi semakin taat dalam menyembah Tuhan, menyebabkan lo jadi rusak hubungan kemanusiaannya, berarti lo cek dengan iman lo. Karena Tuhan gak menciptakan iman yang model begitu kok. Betul. Yang begitu kan iman-iman yang memang palsu. Yang artinya ada orang yang mati demi Tuhan. Dengan membunuh saudara-saudaranya sama manusia. Kalau cuma perkara agama itu adalah ibadah, ke gereja, ke masjid, menurut gue terlalu naif gitu. Tuhan bikin agama yang tujuannya cuma menyembah dia. Tadi ngomongin soal Tuhan yang disembah. Dulu gue punya pikiran kayak, Tuhan GR banget ya kenapa harus disembah ya? Kita manusia diimitakan untuk menyembah Tuhan. Cuman, pada istilahnya perjalanan iman Kristen gue, gue tahu kalau kita menyembah Tuhan, itu bukan buat dia. Buat kita. Karena di realm, di moment kalau kita menyembah Tuhan, menyembah itu kan gak cuman dari omongan. Gak cuman dari, tapi itu lebih kesikap hati kita. Kita bersyukur. Ngomongin bersyukur itu surat Ar-Rohman ya? Oke. Tahu dong. Gue targetin kumpul sama gue yang itu bener banget sih. Bahwa Tuhan toh disembah gak nambah keagungannya dia. Gak disembah juga gak menurunkan keagungannya dia. Kalau gue mungkin kalau dipandangan gue terhadap iman Kristen, misalkan kita masuk surga nanti, apa yang kita lakukan? Nge-vlog gue. Wow. Ini sudah akhirnya. Ini semasa hidup gue yang gue rindukan kayaknya ini loh, yang diomongin orang loh. Dan gak taunya dia lagi enak-enak nge-vlog, ada gue di belakang. Eh! Habit gitu kok! Kok ada di sini juga? Padahal beda sama gue. Ih ternyata orang sama kok. Surga yang sama. Berarti kan yang lebih penting sekarang menurut gue ya, yang mungkin juga yang nonton bahwa semua informasi yang ada di internet, gak semuanya harus bener-bener literally mesti ditelenkan. Ya, kalau bahasa gue dikunyah dulu. Semua informasi. Dan gue gak bilang bahwa berarti kalau omongan gue gak perlu lo kunyah. Lo kunyah, jangan sampai lo langsung telan. Betapapun gue meyakini informasi yang gue kasih itu bener dan baik. Yang bener dan baik yang kita omongin belum tentu juga sesuai dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki horizon sendiri. Konteksnya. Jangan menista point of view orang. Pokoknya yang namanya hinaan itu kemana aja pasti buruk. Seorang yang di dalamnya ada kebenaran, ada cinta kasih, maka outputnya pasti adalah kebaikan juga. Makanya larangan untuk menghina orang lain, apalagi agama lain, itu sangat ketat di dalam Al-Quran. karena itu menunjukkan kualitas keberagamaan yang salah berarti. Bukan hanya rendah tapi salah. Dan kita kan hidup bernegara ini bukan cuma kita doang. Jangan membuat apa yang sebenarnya harusnya ini damai, harusnya ini tenang, santai, beda agama itu gak masalah. Pemikiran-pemikiran inilah yang harus kita simpan di dalam diri kita masing-masing. karena someday maksudnya lo gak tahu kapan pasti lo akan butuh orang lain juga. Ada kisah Nabi yang menurut gue dalam banget nih. Gue langsung tertarik. Jadi Nabi ini Tuhan gak pernah menyebut dia dengan namanya. Kalau dalam Islam Nabi Lahim itu disebut dengan namanya. Di Quran disebut namanya. Tapi ketika sampai pada Nabi Muhammad Ya ayuhan Nabi Ya ayuhal Rasul Wahai Nabi Wahai Rasul karena keagungan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Jadi Tuhan aja gak pernah menyebut namanya. Saking agungnya Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi harus melakukan perjanjian dengan orang-orang musrih di Mekah untuk stabilitas negara Madinah pada saat itu. Oke. maka kemudian ditulis sama sahabat Muhammad Rasulullah Muhammad Sang Rasul untuk ditandatangani oleh Nabi sebagai perjanjian. Terus kata orang-orang musrih gue kan gak ngakuin lu sebagai Rasul. Kenapa lu tulis nama lu sebagai Rasul? Wah sahabat langsung ngambil pedang. Terus kata Nabi jangan-jangan benar yang dia bilang. Dia gak meyakini ya udah hapus aja. Diganti Muhammad bin Abdullah. Enggak ada gelar Rasulnya. Padahal di internal umat Islam Tuhan aja gak pernah menyebut nama ini Nabi kecuali dengan gelar Rasul. Tapi demi negara keamanan negara kondusifitas negara lebih luas yang di dalamnya ada non-muslim ada bahkan orang-orang musrih yang tidak mengakui Tuhan kata Nabi gak apa-apa gue sebut dengan nama Tuhan. Jadi kemanusiaan Nabi itu udah level sudah super gitu. Gokil, keren, abis. Ini sudut pandang kami yang non-muslim waktu kita melihat kayak orang-orang kayak Habib yang punya pengalaman melewati proses yang panjang kita bisa melihat itulah. Sehingga yang keluar dari mulut Habib pun juga hal-hal yang hal-hal damai, positif. Yang inilah yang butuh banyak kita konsumsi gitu. Iya bener yang lo bilang tadi. bisa jadi memang gue dengan Ustaz-Ustaz lain itu bukan salah dan benar posisinya tapi alternatif. Ustaz-Ustaz lain menceritakan tentang Nabi tapi dalam aspek yang berbeda. Misalnya ketegasan Nabi ya gak apa-apa ngomongin ketegasan Nabi asalkan memang betul punya dasar dan tidak dengan tendensi yang negatif. Gue memilih untuk menjelaskan Nabi dalam episode-episodenya yang penuh dengan cinta kasih. Karena gue yakin bahwa Nabi itu memang di dalam Al-Qur diutus untuk ahlak yang agung. Arti untuk menegakkan nilai-nilai hubungan antar sesama manusia yang agung. Episode kalau lo bisa pakai kata episode atau sisi lain dari Nabi yang menarik untuk non-Muslim khususnya Kristen kayaknya bagian yang ini. Karena gue kayak relate banget. Karena cinta kasih ngomong cinta kasih itu yang kita pelajari dari Yesus. Jadi gue relate itu waktu lo bilang oh gokil. Ada ini aja ya. Ternyata gak beda gitu. Yang selama ini kita lihat apa yang dikabarkan akhir-akhir ini itu adalah sisi lainnya yang mereka percayai mereka harus berbuat seperti itu. Kalau Islam menganggap Kristen atau Yahudi itu buruk maka itu bukan ajaran Islam. Karena Yahudi dan Kristen kita yakini sebagai ajaran yang pernah Tuhan turunkan juga. Cuman kemudian disempurnakan kita menyebutnya bahwa Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Bukan berarti agama sebelumnya buruk. Masa sesuatu yang keluar dari Tuhan adalah buruk? Karena Islam juga meyakini Kristen dan Yahudi juga agama dari Tuhan sebelum Islam. Jadi pastilah agama itu baik. Betul. Gue jadi ingat yang kayak Yesus pernah bilang dulu aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat. Tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Akhirnya ada kejadian baru. Itu kalau di Kristen. Jadi sebenarnya tidak menghapuskan. Mungkin juga episode berikutnya datang Nabi tidak untuk menghapus sebelum-sebelumnya. Taurat disebutnya di dalam Al-Quran adalah menyempurnakan ahlak bukan membawa ahlak baru. Gue semakin yakin kita membicarakan surga yang sama. Semakin yakin. Buat gue pribadi gue jangan-jangan pernah takut kalau misalkan khususnya kayak gue atau teman-teman yang punya puman yang sama. Karena gue datang untuk meng-kristenisasi gitu loh. Karena ajarannya adalah kita mengajarkan apa yang Tuhan Tuhan Yesus bawa itu kasih. That's it. Itu aja susah banget kok. Itu aja susah banget kok. Itu aja susah. Ketika gue berbicara dengan kalian dengan siapapun itu sama sekali tidak dengan tendensi bahwa gue udah bener bahwa gue mau membuat kalian seperti gue agar baik agar bener juga agar selamat juga enggak kok. Seperti gue bilang silahkan kunyah gitu. Gue hanya pengen ngomong apa yang menurut gue baik apa yang menurut gue perlu diomongin dan silahkan kalian kunyah. Perkara kemudian kalian akan terinspirasi secara langsung maupun tidak langsung. Ini by the way tadi termasuk dalam dakwah gak? Termasuk dong. Waduh. Termasuk dalam dakwah dong. Berarti pertama mengaruh. Dakwah itu artinya akan mengajak. Makanya ya tadi sedang mengajak secara tiba-tiba. Di depan kalian di kamera sih gue enggak akan menunjukkan kekecewaan kalau kalian enggak. Ntar di kamar gue gagal. Oke kalau gitu seru banget ya. Ya oke. Thank you banget. Thank you Abib ya. Thank you udah datang. Thank you juga gue dikasih platform dan gue mau ngajak teman-teman juga untuk terbuka gitu. Bayangin mereka yang non-muslim ngasih platform kepada gue gitu. Ini menunjukkan bahwa level kita yuk kita upgrade untuk memikirkan bukan tentang kebenaran tapi juga tentang kebaikan dan bukan memikirkan tentang umat agama masing-masing tapi memikirkan tentang rakyat Indonesia. Sejarah keseluruhan. Setuju. Subscribe juga YouTube channel-nya Habib namanya Jedanulis ya. Jedanulis. Jadi ada link-nya di bawah. Sip. Kalau begitu. Oke. Terima kasih. Sekali lagi thank you for watching. Sampai ketemu lagi di POV selanjutnya ya. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu.